Intro Hai hai pinetskeng Guys, mau abanya pandemi corona, covid-19 Banyak negara-negara yang kemudian menerapkan kebijakan lockdown Selain itu, beberapa perusahaan juga telah memphk karyawannya Alhasil, mereka terpaksa harus kembali ke kampung halaman dengan keadaan apa adanya Bahkan, ada yang naik sepeda ke kampung halamannya Waduh, penasaran kan? Seperti apa? Yaudah, langsung aja kita bahas videonya Inilah kisah-kisah heroik orang pulang kampung Eits, tapi bagi kamu yang belum subscribe, ditekan dulu yuk Tombol subscribe yang ada di bawah video ini Biar kamu lihat video seru lainnya dari TSP Kakek Naik Sepeda Guys, kalau kita pulang kampung Biasa menggunakan kendaraan umum atau pribadi Seperti mobil ataupun yang lainnya Tapi hal kurang mengenakan justru terjadi pada kakek yang satu ini nih Ia harus mengayu sepedanya dalam waktu berhari-hari Untuk kembali ke kampung halamannya Melansir dari World of Best Kakek yang berasal dari Thailand ini Kena imbas PHK dari perusahaannya Kakek yang bekerja sebagai seorang sapam ini Memulai perjalanannya dari provinsi Rayong, Thailand Menuju kampung halamannya yang terletak di provinsi Yubon, Ratacatani Dengan jarak lebih dari 630 km Wah, jauh banget ya guys Kejadian ini viral setelah diunggah oleh seorang pengguna akun Facebook Bernama Wipapon Rungchot Dalam unggahan tersebut Yang mengungkapkan bahwa selain di PHK Kakek ini juga tidak mempunyai uang Untuk membeli makanan dan minuman selama perjalanan Aduh, kasian banget ya guys Eits, tapi nih guys Akibat postingan yang viral Kesokan harinya sebuah akun Facebook At Warren Zoom Mengabarkan bahwa kakek tersebut Telah dibawa menggunakan mobil Sehingga Ia tak harus melanjutkan perjalanannya Dengan mengayu sepeda Akhirnya Dia pun dapat pulang dengan selamat Liat aja tuh Sampai dikurumuni warga ya guys Kejadian satu ini tergolong nekat banget nih guys Seorang nelayan asal Thailand Relah benang melintasi laut dari Malaysia Menuju kampung halamannya di distrik Muang, Thailand Sementara Malaysia sendiri diketahui Sedang melakukan lockdown Untuk mencegah penyebaran virus corona Melansir dari thestar.com Priya 45 tahun itu Nekat melakukan hal tersebut Karena rasa rindu kepada keluarganya Saat itu Ia ditemukan kelelahan Dan kemudian diselamatkan oleh polisi laut Thailand Di sekitar pantai Puyuh Satun Pada 13 April 2020 lalu Wah beruntung banget ya guys Inspektor polisi laut Satun Banjir Manavaj Menyebut meski keliatan lelah Nelayan ini sangat senang Ketika melihat polisi menyelamatkannya Setelah itu Dia dibawa ke rumah sakit Untuk penanganan lebih lanjut Beruntungnya Nelayan ini ternyata sehat-sehat saja Dan dalam kondisi baik Tapi sebagai konsekuensinya Ia harus dikenakan denda sebesar 800 baht Atau 300 ribu rupiah Karena telah masuk wilayah Thailand Secara ilegal Jalan kaki sejauh 428 km Guys setelah di PHK dari tempat kerjanya Pria yang satu ini memutuskan Untuk pulang kampung dengan berjalan kaki Gak tanggung-tanggung Jarak ke kampung halamannya Sejauh 428 km Dari Kuala Lumpur Ke Kelantan, Malaysia Jarak itu gak jauh beda Dengan jarak dari Bandung Ke Solo Sejauh 432 km Waduh jauh banget ya Kejadian tersebut diketahui Pertama kali lewat akun Facebook Istrinya bernama Saranisa Melansir dari kumparan Pria bernama Matnoe Paksudin ini Juga pernah tidak makan selama 2 hari Dalam perjalanannya Dan hanya meminum air mineral saja Wah kesian banget ya guys Namun pada Senin 27 April 2020 Ia pun akhirnya tiba di kampung halamannya Setelah menempuh perjalanan selama 4 hari Kuat juga ya Matnoe Selamat berkumpul bareng keluarga deh Kalau gitu Hehehe Nah guys itulah kisah-kisah heroik Orang pulang kampung Buat kamu semua Stay safe aja ya Bareng keluarga di tengah penyebaran Virus Corona yang masih terjadi Sampai jumpa Dan have a nice day